Pemisah warga Bandung Suspek Demamudara Dengu atau DBD terpaksa harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Soreyang. Banyaknya jumlah pasien di Soreyang ini disebabkan oleh kebersihan lingkungan yang masih kurang. Puluhan warga Kabupaten Bandung terpaksa menjalani rawat inap di RSUD Soreyang karena positif terserang DBD. Berdasarkan catatan RSUD Soreyang selama bulan Januari, dari 78 orang yang terjangkit DBD, sebanyak 52 persen anak-anak usia 1-18 tahun dan 48 persen sisanya menyerang usia produktif. Menurut Kasubag dan Kehumasan RSUD Soreyang, Jajat Sudrajat, banyaknya jumlah pasien DBD di Soreyang disebabkan oleh kebersihan lingkungan yang masih kurang. Kalau di jumlah dengan yang belum kerekam minggu ini mungkin akan bertambah lagi gitu. Banyak juga sih gitu. Karena di Soreyang itu kan mungkin untuk perkembangan yang muka deskripti sangat tinggi ya. Dengan faktor kebersihan, lingkungan juga ini mungkin sangat berpengaruh gitu ya. Untuk pertumbuhan nyamuknya, dan kemudian kebersihan di ada pembuangan sampah, di sungai, kemudian itu untuk pertumbuhan nyamuk sangat cepat sekali gitu. Apalagi di musim penghujian seperti ini. Warga dihimbau agar lebih peduli dalam menjaga lingkungan, dengan rutin menguras bak air dan tidak membiarkan adanya air yang tergenang, yang biasa digunakan nyamuk untuk berkembang biak. Rezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!